Kita awali sekitar Jambi, pemirsa keluarga Rizka, korupan kesentrum KB Listrik di Simpang 4 Lampu Merah Beringin, berusaha bakuasa hukumnya mendatangi kantor Polores Tajambi, kuda membuat laporan atas kejadian tersebut. Keluarga Rizka, korupan kesentrum KB Listrik di Simpang 4 Lampu Merah Beringin, berusaha bakuasa hukumnya mendatangi kantor Polores Tajambi, kuda membuat laporan atas kejadian tersebut. Tim kuasa hukum korupan bersama suaminya mendatangi Polores Tajambi, kuda membuat laporan atas meninggalnya Rizka, yang diduga ke sentrum Listrik pada Sabtu 23 November 2024 lalu. Dimas, suami dari Rizka, mengatakan bahwa dirinya bersama kuasa hukumnya itu mengungkapkan kebenaran atas meninggalnya istrinya. Dikatakannya, dirinya dan istrinya baru saja menikah selama 42 hari, dan pada saat kejadian, dia mendapatkan kabar bahwa istrinya meninggal dunia akibat tersekat kabel listrik yang berada di Simpang 4 Lampu Merah Beringin, Kota Jambi. Kabel ini kan mau mencari titik terang yang kita lihat, kabel ini punya siapa, nampil listrik yang lain, jadi kita mau cari titik terang, mudah-mudahan lah, dapat titik terang, kita keluar, dapat tenang juga kan, menjalankan semua yang adik terlain, jadi mudah-mudahan lah. Ini korban kalau kita sendiri sebagai apa ya, bang? Korban sebagai istri saya, bang. Istri kita, bang. Ini yang kita memang baru nikah, bang, ya? Baru nikah, baru 42 hari. 42 hari. Nah sebelumnya, waktu kejadian itu kita tahu pun. Tak tahu sama sekali, tak tahu posisi saya lagi, dulu kami kerjakan. Yang tahu kami dapat kabar dari adik Ipar, yang akan mengipar, Sementara itu, kuasa hukum korban Ibnu Kaldun katakan bahwa dirinya bersama keluarga korban membuat laporan ke Polresta Jambi atas dugaan tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kematian. Kami dari tim kuasa hukum korban, Bapak Ibnu, pertama mau melakukan tindak pidana kelalaian ya, sebagaimana diatur ke WAPI, pasal P3-59, yang menyebabkan kematian. Jadi memang, kejadian ini memang, kebagaian permintaan pihak warga harus diungkap. Siapa sih yang harus bertanggung jawab terhadap kematian dari armarumah Pian ini? Karena, berdasarkan hasil dari pisum dokter, bahwa Pian ini meninjau akibat kesetum aluran listrik. Sebagai mana kita ketahui bahwa di jalan-jalan itu banyak kabel, ada kabel telkom, ada telegram WAPI, ada telegram, nah, sekarang ini penyebabnya apakah kabel PLN atau kabel apa? Nah, ini makanya kami minta penyidik Polresta Jambi dalam hal ini yang menangan perkaraannya untuk mengungkap siapa sih yang harus bertanggung jawab, sehingga ke depannya tidak ada lagi korban akibat kesentrum aluran listrik di jalan umum.